Pria yang viral membodohkan pengunjung mal bermasker di Surabaya telah ditangkap. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Pria itu adalah Putu Arimbawa, 29. Mengenakan hoodie hitam dan celana pendek biru tua, Putu dihadirkan ke hadapan wartawan. Putu terlihat memakai masker. Pria asal Rio Rejo, Glesik, itu tertunduk malu saat dihadirkan di publik. Kasat Reskling Polrestabes Surabaya AKBP Oki Ahadian mengatakan, setelah ditangkap, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Karena itu, pihaknya akan memberikan kesempatan minta maaf. Yang bersangkutan menyesali dan kami akan berikan kesempatan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Surabaya, ujar Oki kepada wartawan, selasa tanggal 4 Mei 2021. Di hadapan wartawan, Putu mengaku menyesali perbuatannya. Ia menyesal dan meminta maaf. Saya menyesal, kata-kata yang saya ucapkan memang tidak pantas. Saya menyesali, Pak. Saya meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia yang sudah melihat instastory saya, terutama warga Surabaya. Semua masyarakat yang sudah patuh terhadap prokes. Saya akan patuh prokes, terutama masker, kata Putu sebelumnya, viral sebuah video seorang pria membodohkan pengunjung mal yang bermasker. Dalam video berdurasi 35 detik itu, tampak seorang pria berkacamata sedang menggendong anaknya. Sambil merekam, ia membodohkan pengunjung mal yang menggunakan masker. Gak pakai masker ya, dik, ya. Orang-orang tolol ini, lihat. Kenapa Anda tolol sekali? Ujar pria tersebut dalam video yang dilihat di Tukom, Senin, tanggal 3 Mei 2021. Wong goblok orang bodoh. Akeh Wong goblok gawe masker, banyak orang bodoh pakai masker. Wong comok-comok, goblok orang bodoh-bodoh, goblok lanjutnya. Video tersebut, juga diberi narasi, banyak orang tolol pakai masker blok goblok. Lalu, fungsi masker Anda apa, cok? Lewadi virus bangun bungker blok, pojok nangmol. Pria yang membodohkan pengunjung mal bermasker hanya disangsi sosial. Putu Arimbawa, 29, pria yang viral membodohkan pengunjung mal bermasker di Surabaya telah ditangkap. Setelah diamankan polisi, putu diserahkan ke Satpol Pepuk. Kasat Restring Pol Restabes Surabaya AKBP Oki Ahadian mengatakan meskipun telah membuat heboh dengan ternyataannya, namun putu tidak diproses secara hukum. Namun akan diserahkan ke Satpol PP Surabaya untuk diberi sanksi sosial. Sanksi akan diberikan pihak Pemkot Surabaya, kata Oki kepada wartawan, selasa tanggal 4 Mei 2021. Oki menambahkan usai ditangkap, putu mengaku menyesali perbuatannya. Ia memberikan kesempatan kepada putu untuk minta maaf. Yang bersangkutan menyesali dan kami akan berikan kesempatan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Surabaya, kata Oki. Di hadapan wartawan, putu yang akhirnya menggunakan masker itu mengaku menyesali perbuatannya. Ia menyesal dan meminta maaf. Saya menyesal, kata-kata yang saya ucapkan memang tidak pantas. Saya menyesali, Pak. Saya meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia yang sudah melihat instastory saya, terutama warga Surabaya. Semua masyarakat yang sudah patuh terhadap prokes. Saya akan patuh prokes, terutama masker, kata putu. Sebelumnya, viral sebuah video seorang pria membodohkan pengunjung mal yang bermasker. Dalam video berdurasi 35 detik itu, tampak seorang pria berkacamata sedang menggendong anaknya. Sambil merekam, ia membodohkan pengunjung mal yang menggunakan masker, detik.com, jadi bagaimana menurut Anda? Tentuannya apa? Awalnya, insusi saya, apa namanya, ini di Brogu ini aja gitu. Brogu ini? Brogu ini menggunakan penggunaan masker. Yang mengenai dengan seluruh warga Indonesia yang sudah melihat instastory saya, yang merasa terganggu, akan setuju saya bahwa orang yang memakai masker adalah orang bodoh. terutama untuk warga Surabaya saya minta maaf yang semua selalu selanjutnya sekali lagi untuk semua masyarakat yang sudah patuh terhadap program sehatan dan selanjutnya saya akan patuh terhadap program sehatan terutama dalam pengenakan masker